Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matrikulasi semester genap Kita akan membahas tentang tema ke-6 yang berjudul sholat Boleh teman-teman lihat di percakapan pertama Disini sudah saya cantumkan percakapan berbahasa Arab dan juga artinya Saya berharap teman-teman bisa mencatatnya di buku Arobiyah Bainaya Daik masing-masing Seperti layaknya ketika kita melaksanakan perkuliahan secara langsung Secara tetap buka di kelas Boleh di screenshot atau di pause Ini percakapan pertama Yaitu ada di antara Mustafa dan Kusoi Bisa disimak ya teman-teman disini Dimana kamu sholat lima waktu Saya sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya di masjid Bilal Dan dimana kamu sholat fajar? Kemudian Kusoi menjawab Saya sholat fajar di rumah Mustafa Kata Mustafa Bangunlah lebih awal Maksudnya lebih pagi Kemudian kata Kusoi Tidak bisa saya bekerja di malam hari Kemudian kata Mustafa Do'almunab biha bijanibika Letakkan alarm Di sampingmu Kemudian kata Kusoi Hadihi fikratun taygibatun Jazakallahu khairan Ini ide yang baik Terima kasih Jadi saya berharap ketika saya menjelaskan ini Teman-teman sudah memegang buku juga Jadi ada beberapa huruf yang tidak terdapat harokatnya Bisa teman-teman tandai sekalian Kemudian untuk mengartikannya atau menerjemahkannya Bisa dipaus sebentar Kemudian diartikan di bawah masing-masing kalimat Kita lanjut ke percakapan kedua ya Disini adalah percakapan antara sholih dan isom Baik, saya mulai Assalamualaikum Waalaikumsalam Kemudian kata isom Ana musafirun ila makkah Ila aina anta musafir Saya sedang melakukan perjalanan ke makkah Kemana kamu akan pergi Kemudian sholih jawab Ana musafirun ilal madinah Saya sedang melakukan perjalanan ke madinah Kemudian sholih tanya lagi Limada antamu safirun ila makkah Mengapa kamu ingin pergi ke makkah Kemudian kata isom Lissolati fil masjidil haram Saya ingin sholat di masjidil haram Kemudian isom gantian nanya Wa limada anta musafirun ilal madinah Dan kenapa kamu ingin pergi ke madinah Kemudian kata sholih Lissolati fil masjidin nabawi Saya ingin sholat di masjid nabawi Kemudian kata sholih Aina tusolil jum'ah Dimana kamu sholat jum'at Kata isom Fil masjidil haram insyaallah Di masjidil haram insyaallah Kemudian kata isom Wa aina tusolil jum'ah Dan dimana kamu sholat jum'at Fi masjidin nabawi insyaallah Di masjid nabawi insyaallah Kemudian percahapan terakhir Yaitu antara sodik dan sholbir Hatha adhanul asri Ini adhan asar Kemudian kata sholbir Hayya bina ilal masjid Ayo kita ke masjid Tapi kata sodik Aina usolli fil bayti Saya sholat di rumah Kata sobir Sholli fil masjidi Sholatlah di masjid Sobir lagi menjawab Al masjidu baridun Masjidnya jauh Kemudian kata sobir Kemudian kata sobir Al masjidu karibun Masjidnya dekat Sobir langsung nanya ke sodik Hal antah maridun Apakah kamu sakit Kemudian kata sodik La anabih khairin Tidak saya baik-baik saja Sobir Antah kaslanun Kamu pemalas Kemudian kata sodik Hatha sahihun Asif Ya benar Maaf Akhirnya kata sobir Ana dahibun ilal masjid Saya pergi ke masjid Kemudian kata sodik Intazir Ana lahibun maka Tunggu Saya pergi bersamamu Oke Tiga percakapan ini Sudah saya lafazkan Untuk Pelafalan yang lebih jelas Teman-teman bisa Menyimak langsung MP3 yang sudah Disediakan Di internet Ada yang gratis Bisa teman-teman simak Kemudian artinya Ini sudah saya cantumkan Di sampingnya masing-masing Mudah-mudahan teman-teman bisa Tetap Dicatat ya Untuk diterjemahkan Kemudian materi setelahnya Yaitu ada kuasa kata Disini Ada Beberapa Beberapa kuasa kata Yang terdapat di bab 6 ini Kuasa kata yang pertama itu Paling atas ini Ini ya Ada tentang Waktu Waktu sholat Ada tentang Waktu sholat Kemudian Yang sebelah sini Yaitu Ada Mekah Itu Mekah Kemudian Masjidil Haram Ini Masjidil Haram Madinah Yaitu Kota Madinah Kemudian Masjid Nabawi Ini Masjid Nabawi Kemudian Adhan Itu Adhan Yasma'u Itu mendengar Kemudian As-sholah Itu Sholat Yas Tati Itu Bisa Atau Mampu Disitu Ada gambar orang Ada guru Kemudian Ada muridnya Mengangkat tangan Berarti dia yang bisa Siapa yang bisa Saya Yasati Itu artinya Bisa Ya malu Itu artinya Bekerja Kemudian Alailu Itu artinya Malam Ya bo'u Artinya Meletakkan Munabih Artinya Alarem Yantaziru Artinya Menunggu Sholatul Jum'ah Artinya Sholat Jum'at Qoribun Artinya Dekat Ba'idun Artinya Jauh Maridun Artinya Sakit Kaslanun Artinya Malas Zahibun Artinya Pergi Kenapa Saya Mengulasnya Cepat Karena Ini adalah Kuasa kata Yang sesungguhnya Sudah terdapat Di Tiga percakapan Sebelumnya Yang sudah Saya artikan Teman-teman Ini hanya Dirangkum Saja Jadi Bisa Teman-teman Kalau ingin Diartikan Lagi Bisa Teman-teman Diputar Sambil Di-pause Kemudian Selanjutnya Ada Kuasa kata Tambahan Nah Di kuasa kata Tambahan Ini Kita Mengenal Bilangan Bertingkat Yaitu Al-awal Ini artinya Pertama Kemudian Ashani Ini artinya Kedua Ashalis Artinya Ketiga Ar-robi Artinya Keempat Al-khomis Artinya Kelima Asadis Artinya Keenam Asabi Artinya Ketujuh Asamin Artinya Kedelapan Atasi Artinya Kesembilan Al-asyir Artinya Kesepuluh Baik ya Disini adalah Kuasa kata Tambahan Yang saya juga Berharap Teman-teman Bisa Bisa Untuk Menghafalkannya Kemudian Disini Pertama-tama Saya minta Teman-teman Untuk melihat Fokus Di tabel Yang kedua Dan ketiga Karena Kita akan Fokus Ke Tabel Yang Eh kolom Kolom Yang ketiga Dan yang Keempat Sini Untuk Ila Disini Dan Fi Tolong Perhatikan Yang Ila Perhatikan Al-Masjidi Al-Madrasati Al-Baiti Dan At-Tabibi Setelah Kata Ila Seluruh Kalimat Setelahnya Itu Harus Diberi Harokat Kasroh Peraturannya Dan Setelah Kata Fi Juga Seperti Itu Baik ya Kemudian Disini Ada Pengecualian Untuk Kalimat Makkata Dan Osman Kenapa Makkata Dan Osman Tidak Menggunakan Harokat Kasroh Karena Makkata Dan Osman Adalah Sebuah Kata Yang Sudah Pasti Jadi Ada Beberapa Kata Yang Tetap Jadi Harokatnya Tidak Boleh Diubah Contohnya Disini Adalah Makkah Itu Nama Tempat Osman Itu Nama Orang Begitu Ya Sama Seperti Jakarta Kira-kira Boleh Nggak Jakarta Kita Ganti Jadi Jakartu Atau Jakarti Nggak Boleh Karena Itu Nama Tempat Kemudian Kalau Ada Yang Namanya Teman Kita Ada Yang Namanya Eko Itu Laki-laki Kalau Misalnya Kita Kita Rubah O Jadi A Jadi Eka Boleh Jadi Nama Tempat Dan Nama Orang Itu Tidak Boleh Diubah Walaupun Ketentuannya Untuk Ila Dan Vi Seharusnya Kata Setelah Ila Dan Kata Setelah Vi Itu Harus Berharokat Kasroh Kecuali Untuk Nama Tempat Dan Nama Orang Mudah-mudahan Teman-teman Faham Ya Di Tabel Keenam Juga Disini Dijelaskan Ada Huruf Ila Juga Disini Nah Tapi Kalimat Setelahnya Kita Lihat Ada Makata Al-Madinati Al-Misro Turkiyah Kenapa Semuanya Tidak Berharokat Kasroh Kecuali Madinah Ya Karena Keempatnya Itu adalah Nama Negara Mekah Itu Nama Kota Madinah Nama Kota Mesir Mesir Nama Negara Turki Nama Negara Semuanya Nama Tempat Oke ya Kembali Ke peraturan Awal Setelah Ila Dan Setelah Vi Harus Menggunakan Harokat Kasroh Kecuali Untuk Nama Tempat Dan Nama Orang Begitu ya Teman-teman Kemudian Kaedah Yang Kedua Yaitu Tentang Objek Nah Objek Disini Objek Disini Saya Ingin Teman-teman Lihat Di Yang Tabel Pertama Dan Tabel Ketiga Objek Itu Dalam Bahasa Indonesia Kita Kenal Dengan Sesuatu Yang Dikenai Pekerjaan Misalnya Saya Makan Roti Saya Adalah Subjek Makan Adalah Predikat Roti Adalah Objek Kenapa Roti Adalah Objek Karena Apa Yang Dimakan Roti Siapa Yang Makan Saya Saya Sebagai Subjek Saya Sedang Apa Makan Makan Adalah Predikat Peraturan Yang Kedua Setelah Setelah Kalau Peraturan Yang Pertama Setelah Fi Dan Ila Itu Harus Berharokat Kasroh Kecuali Nama Tempat Dan Nama Orang Sekarang Kaidah Yang Kedua Adalah Setiap Objek Ini Harus Berharokat Fat Hah Ya Disini Aina Tussoliyah Al-Zuhru Al-Asru Al-Magrib Al-Ishya Al-Jum'ata Dimana Kamu Sholat 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 apa Sholat Zuhur Ya Oke Berarti Zuhur Adalah Objek Kemudian Do Al-Munabbiha Al-Qur'ana Al-Kitaba Al-Suhifata Al-Nazorata Bijani Bika Do Artinya Letakkanlah Al-Munabbih Itu Al-Aram Al-Qur'an Itu Al-Qur'an Al-Kitab Buku Al-Suhifah Itu Majalah Atau Koran Al-Nazorah Itu Kacamata Setelah Letakkan Apa Yang Diletakkan Nah Disini Adalah Objek Kita Bicara Tentang Objek Lihat Semuanya Objek Itu Harus Berharokat Fathah Baik ya Teman-teman Setelah Kata Keterangan Ila dan Vi Harus Berharokat Kasroh Sedangkan Setelah Semua Kata Yang Berstatus Sebagai Objek Itu Harus Berharokat Fathah Begitu Ya Oke Kalau Ada Yang Kurang Faham Nanti Kita Bisa Tanyakan Di Grup WA Kemudian Yang Terakhir Disini Adalah Perubahan Dari Fi'il Mudori Ke Fi'il Amer Apa Itu Fi'il Mudori Fi'il Mudori Adalah Kata Kerja Yang Sedang Dikerjakan Ketika Kalian Berbicara Misalnya Ketika Kalian Posisinya Sekarang Saya Lagi Ngomong Saya Sedang Menulis Nah Ketika Saya Berbicara Itu Pekerjaan Menulis Masih Saya Lakukan Itu Namanya Fi'il Mudori Nah Perubahannya Itu Ke Fi'il Amer Yaitu Perintah Jadi Sedang Menulis Itu Fi'il Mudori Fi'il Amarnya Tulislah Ya Kemudian Yas Mau Sedang Mendengar Yas Mau Sedang Mendengar Kemudian Kata Perintahnya Isma Dengarkanlah Gitu ya Yabo Sedang Meletakkan Kata Perintahnya Adalah Bo Letakkanlah Disini Saya Minta Teman-teman Untuk Usahakan Untuk Menghafal Menghafal Perubahan Dari Fi'il Mudori Ke Fi'il Amer Karena Biasanya Akan Muncul Ketika Ujian Postes Nanti Begitu ya Teman-teman Materi kita Cukup Sampai disini Untuk bab Keenam Saya Harap Teman-teman Bisa Tetap Maksimal Untuk Mendengarkan Dan Memahami Materi Minggu Ini Kalau Ada Pertanyaan Tolong Jangan Sungkan Untuk Bertanya Di grup Saya Akan Berusaha Untuk Menjawab Baik Sekarang Kita tutup Pertemuan Kita Hari ini Dengan Mengucapkan Lafaz Hamdallah Alhamdulillah Hirobil Alamin Sampai Ketemu Minggu Depan Di materi Minggu Depan Dan Juga Untuk Pertanyaan Pertanyaan Saya Akan Buka Pertanyaan Seluas-luasnya Tentang Materi Ini Di Grup Whatsapp Terima Kasih Banyak Teman-teman Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh